Intro Pengaruh lontong opor dan tongseng kambing sisa lebaran kemarin Sepertinya masih membuat leher lek bagong seperti dicor Kolesterol naik Tentu saja berbanding lurus dengan kelakuan beliau yang makin tidak karuan Contohnya hari ini Beliau yang rencananya mau dijotos istrinya Ternyata teriak-teriak dalam kamar Warga kampung pun heboh Dan berbondong-bondong berkerumun di depan rumahnya Seraya mencegah istri lek bagong yang akan mendobrak kamar lek bagong Menggunakan truk damkar Warga pun menenangkan istrinya sambil mencoba mengintip Sebenarnya apa yang terjadi? Usut punya usut ternyata Beliau sedang menyanyikan lagu JKT48 Sambil menciumi poster freya Sesaat setelah itu dengan bantuan damkar dan aparat Kamarnya pun berhasil dibuka Dengan santun dan senyum sumberingahnya Lek bagong hanya bilang Kalau suatu hari ia ingin menjadi artis terkenal Dan bergabung menjadi member JKT48 Entah apa yang ada di benaknya Tapi kisah lek bagong hari ini Bahwa saya bernosalgia dengan sebuah film Tentang seorang pemuda Yang bermimpi menjadi sultan kaya Dan mengawali karirnya dari nol Untuk menjadi seorang artis terkenal Jadi Begini ceritanya Permainan keyboard pria ini Mendapat sambutan meriah dari penggemarnya Sampai seorang wanita datang Dan mengingatkannya untuk gak kebanyakan ngayang Namanya Miko Seorang kulit panggul yang merangkap jadi tukang kabel Untuk sebuah band bernama The Bagongs Miko yang bergegas melakukan pengecekan drum The Bagongs Melihat manajer band itu yang bernama Tisha Diganggu oleh salah satu personilnya Drummer itu dengan sengaja menumpahkan air ke baju Tisha Melihat hal itu Miko memberikan pelajaran pada drummer itu Dia melepaskan baut pada simbalnya Yang tentu saja Membuat simbalnya menghantar mendasnya Yang mata keranjang itu Miko yang melihat kejadian itu Hanya tertawa Melihat ajab instan untuk drummer tersebut Tapi kelakuan Miko baru buntut panjang Ia harus menerima nasib bahwa malam itu juga Ia harus dipecat karena ulahnya Sejak kejadian itu Miko dan Tisha nampak makin akrab Meskipun Miko kehilangan pekerjaannya Tidak nampak raut sedih di mukanya Karena buat Miko Percuma kerja di sana Mau nyobain-main musik juga gak boleh Padahal Miko sangat bercita-cita Menjadi musisi terkenal dan kei raya Begitupun Tisha Yang bercita-cita kelak nanti Ia akan menjadi agen yang sangat terkenal Seperti May Agen terkenal yang mampu menjadikan Semua kliennya menjadi bintang besar Suatu hari Tisha ingin menjadikan Miko bintang besar Sambil mengambil foto bersama Ia berjanji Ia berjanji akan menjadi fans pertama Miko Ketika sudah menjadi artis terkenal Sepanjang jalan pulang Mereka begitu mesra sambil bersendagurau Ia namanya juga Kasparan Serasa dunia milik berdua Yang lain Ya dianggapnya orang susah Baru hangat-hangat yang merasakan indahnya cinta Kemesraan itu harus sirna Saat Miko mengambil keputusan untuk pindah ke Inggris Demi menggapai karirnya Ia akan mengumpulkan model di Inggris Sambil kerja di warung milik mamanya Sebagai tanda perpisahan Ia memberikan gelang merah kepada Tisha Sebuah janji Untuk tetap bersama malu mereka terhalang jarak Tisha pun memberikan pena Agar Miko selalu ingat dengannya Lima tahun berlalu Kini Miko sudah menjadi artis terkenal sekaligus Sultan Kairaya Ia menjadi idola para gadis cantik Semua media memberitakan tentang artis ganteng Yang membuat mereka sangat tergila-gila Miko juga memenangkan penghargaan Man of My Dreams Yang membuat manajernya berkata Bahwa 70% wanita di negaranya Menginginkan untuk menikah dengan Miko Namun suatu hari Miko bersih tegang dengan manajernya Karena tanpa sepang tahan Miko May menerima tawaran sebuah film Miko bersikeras Jika ia ingin fokus bermusik Tanpa embel-embel Harus menjadi seperti apa yang pasar inginkan Di sisi lain Kini Tisha sudah bekerja Di sebuah manajemen artis terbesar di Cina Ia terlihat sedang bergegas ke kantor barunya Namun setibanya di kantor itu Tisha tiba-tiba bertemu dengan cinta halamanya Miko Miko hanya terdiam Seakan tak mengenali Tisha Miko masih menyimpan semua dendamnya yang belum usai Ketika ia harus mengingat kembali Apa yang terjadi di tiga tahun silam Kala itu Saat Miko bekerja sebagai tukang cuci piring Di warung milik pamanya Tiba-tiba sebuah telepon membuatnya Seperti tersambar petir di siang bolong Iya Tisha ingin putus Dengan alasan telah menemukan pria lain dalam hidupnya Ia sudah memikirkan semuanya Bahwa hubungan ini hanyalah sia-sia Miko tak punya masa depan Dan Tisha tak mau berharap lebih Dengan seorang tukang cuci piring Yang hidupnya hanya bermimpi tanpa adanya kenyataan Perpisahan yang amat getir ini Masih menjadi dendam Yang tak akan pernah Miko terima seumur hidupnya Dan kini Ia sudah membuktikan Bahwa dirinya sudah sukses Dan jadi artis kaya raya Mutiara ku ya Tisha Kamu nyesel kan? Nyesel tak ku ya Tak ada kata-kata yang bisa Tisha ucapkan Hanya berlalu menahan semua penyesalannya Namun tak lama berselang Tiba-tiba Tisha melihat kerumunan Lagi-lagi ia harus melihat Miko Yang ternyata terlihat sedang bertengkar Dengan manajernya yang bernama May May marah karena Miko tak pernah mengindahkah strateginya Untuk membuat Miko menjadi bintang yang lebih besar Ia pun mengatakan bahwa Miko adalah kacang yang lupa kulit Dengan orang yang berjasa membesarkan namanya May pun minta Miko untuk mencari manajer lain saja Mendengar itu Miko mengiakkan keinginan May Dan tanpa teling aling-aling Dia langsung menunjuk Tisha sebagai manajer barunya Tisha kaget Saya kaget Miko malah lapar Akhirnya mereka merajut kembali obrolan setelah sekian lama tak bertemu Sambil makan siang Tisha masih bingung kenapa tiba-tiba Miko memilihnya Namun Miko hanya berkata Bahwa ia ingin membalas dendamnya kepada Tisha Semalaman Tisha berpikir Sembari melihat gelang merah yang masih ia simpan rapat dalam hatinya Hingga sebuah pesan dari Miko yang memintanya datang tepat jam 9 pagi Kesokan harinya Tisha datang tepat waktu ke apartemen Miko Saat masuk ke apartemennya Tisha benar-benar kagum Kagum dengan semua kemewahan paling wahid yang pernah ia lihat Udah ganteng, kaya, pasti benar lagi Miko bakal beli emyun Tidak mungkin buat apa anda beli franchise ayam goreng Harusnya beli klub bola jangan beli klub kayak gitu Namun Tisha merasa bahwa sang mantannya itu hanya ingin memamerkan kesuksesannya saja Mendengar itu Miko hanya berkata Kalau dulu kamu gak mutusin aku Sekarang semua barang mewah ini adalah milikmu Miko benar-benar ingin membuat Tisha menyesal Seperti penyesalan ex-designer Erspo yang berani menyenggul koci Kenapa obrol lagi kemana-mana pak? Saya takut pak Tisha pun hanya terdiam dan pergi mengacak-acak ruangan Miko Seakan tak mau membahasnya lagi Kesokan harinya Tisha mulai disibukan dengan tugasnya sebagai seorang manajer artis paling terkenal Dengan segudang kegiatan tanpa henti Karena sebentar lagi Miko harus rilis single barunya Hingga hari penanda tangan dan kerjasama pelunculan singlenya bersama labor terbesar di China pun dimulai Namun saat menanda tangan dan kerjasamanya dia bersikeras Dia tidak mau tanda tangan tanpa pena kesayangannya Saat Tisha mulai marah tiba-tiba salah satu staf Miko datang membawakan pena yang dicari oleh Miko Tisha hanya terdiam Karena ternyata pena yang ia cari itu adalah pena pemberianan Tisha lima tahun lalu Sebelum mereka berpisah Seakan sebuah isyarat cinta Miko yang tak pernah padam untuk Tisha Sejak kejadian itu Tisha membayangkan lagi semua kenangan indahnya bersama Miko Pria terbaik yang pernah ia miliki Hingga di sebuah pagi Saat sedang sarapan di restoran Tiba-tiba ia bertemu dengan mantannya yang bernama Sugono Mereka pun berbincang banyak tentang masa lalu Seperti halnya Miko Terlihat sibuk dengan syuting acaranya yang semakin banyak Sambil ngobrol dengan artis cantik lawan mainnya Di sisi lain mantan manajernya tak suka melihat nama Miko yang makin populer Ia pun segera membuat siasat baru Membuat artis baru sebagai pesaing Miko di dunia entertainment Manager May langsung memperkenalkan di depan label Bahwa ia akan membuktikan Bahwa dia mampu mengalahkan Miko dengan artis barunya yang bernama Max May optimis Max akan langsung mendapat kontrak dari seorang produser besar bernama Pak Song Hal itu tentu saja tidak sulit Karena May memiliki hubungan baik dengan Pak Song Sang produser spesialis bikin artis viral Tisha yang menyadari sedang di situasi yang genting mulai menyusun strategi untuk menjadi Miko Tisha langsung bergerak cepat untuk menghubungi Pak Song Namun teleponnya tak direspon sama sekali Tisha pun nekat langsung menemui Pak Song Untuk memberikan sampel lagu-lagu Miko Namun Pak Song menolaknya dan membuang semua dokumen milik Tisha ke kolam renang Tisha pun terpaksa melompat ke dalam kolam Untuk menyelamatkan sisa dokumennya Namun semuanya hanya sia-sia Melihat kabar Max namanya makin melejit dan menjadikannya superstar baru di dunia hiburan Membuat Miko mulai terpuruk Pikirannya kalut Untuk menenangkan pikiran Miko Tisha akhirnya mengajak Miko untuk sekedar mencari udara segar Agar Miko tidak overthinking Mereka pun tiba di sebuah kafe Yang jauh dari paparazzi Di sana Miko bebas mengungkapkan apapun isi hatinya Hingga tiba-tiba MC mengajak siapapun yang ingin berjanji di panggung Sontak Tisha mengangkat tangan untuk Miko maju ke depan Dan tanpa basa-basi Miko langsung menyanyikan lagu ciptaannya sendiri Tanpa disadari Pak Soh kebetulan ada di kafe yang sama Ia kagum mendengarkan lagu Miko yang sangat bagus Di malam harinya tim agensi Miko sedang berpesta ulang tahun Tisha yang sedang dalam keadaan mabuk tanpa sengaja mengirimkan chat Bahwa Tisha sebenarnya sangat mencintai Miko Teman sekantor Tisha yang membangunkannya mengetahui Bahwa Tisha menyukai Miko Namun dia berjanji akan menjaga rahasia ini Kesokan harinya Miko harus syuting di balon udara Di sela-sela syuting Miko menanyakan maksud chat yang Tisha kirim Bukannya mendapatkan jawaban Tisha pun mengalihkan obrolan Bahkan ia malu dan tak mau membahas hal itu Tiba-tiba ada masalah pada balon udara Tisha pun langsung menarik balon udara tersebut Untuk menyelamatkan Miko Namun apa daya Dia malah ikut terbang bersama Miko Tisha yang takut sama ketinggian Ditenangkan oleh Miko yang mengatakan Jika bahan bakar habis Maka secara otomatis balon udara akan mendara Penerbangan balon udara itu ternyata disiarkan televisi Hingga membuat semua orang melihatnya Seolah jadi adegan romantis May yang mengetahui hal itu nampak gusar Karena ia takut membuat Miko makin viral Bahan bakar balon udara pun habis Dan mendaraikan mereka di tempat yang asing Miko yang mencoba menenangkan Tisha mengatakan Bahwa mereka akan segera dijemput oleh kru Miko terus mencoba menenangkan Tisha Yang mulai mengajak mantan pacarnya Yang kini menjadi manajernya itu Untuk duduk dan mengobrol Tisha yang mulai rilas mengatakan Bahwa bintang yang ia lihat di atas adalah Miko Yang merupakan seorang superstar Situasi itu Nampaknya membuat mereka bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain Tisha yang menutup rapat alasannya Yang meninggalkan Miko kala itu pun ia bongkar Ternyata Ia mengetahui bahwa selama dua tahun di Inggris Uang Miko habis Yang menahan lampar karena harus menelpon jarak jauh Dan dari situlah Tisha merasa Bahwa hubungan mereka justru menjadi beban Yang membuat Miko sulit berkembang Miko mengatakan Bahwa ia menyesal dengan keputusannya Jika saja saat itu ia tidak pergi ke Inggris Tentu ia masih bersama Tisha Namun berbeda dengan Tisha Ia justru berpikir dengan kesuksesan Miko Seharusnya tidak perlu ada penyesalan Kesekan harinya Miko mendapat kabar Jika Tisha sedang sakit dan berencana menjungguk Tisha Mendengar hal itu Tentu saja Tisha menolak Karena berbahaya jika paparazzi mengetahui keberadaan Miko disana Sebelum menutup telepon Terdengar ketukan pintu di apartemenya Dikira Miko ternyata Sugono yang datang berkunjung Sambil membawa mochi yang ia masak sendiri Belum selesai sampai disana Sugono yang berhatian juga memasakkan Tisha Agar segera pulih Miko yang khawatir dengan keadaan Tisha Menyamar jadi mak-mak Arisan Dengan memakai dasar ibunya Demi bertemu pujaan hatinya Dengan beberapa tampilan wanita saat bertemu Tisha di apartemen Membuat Tisha kebingungan Setelah melihat penyamaran Miko Ia langsung khawatir Jika Sugono mengetahui Miko saat berkostum wanita Namun sepandai-pandai itu pengen melompat Pasti akan jatuh juga Sugono mengetahui jika itu Miko Dan langsung menyapanya Miko yang merasa semburu dengan kejadian semalam Ternyata ingin membalas dendam Dengan menginginkan adegan ciuman dengan lawan mainnya Miley Dan itu benar-benar dia lakukan Melihat hal itu Tisha berusaha menutupi amarahnya Meskipun dia ya Untung pensil Coba pen Pendapatnya Garing Sorry guys Miko yang mempersiapkan makan malam romantis Untuk mereka berdua Nampaknya harus menahan rasa cemburu Dengan Sugono yang dibawa Tisha di malam itu Tidak ingin kalah dengan Tisha Miko pun memanggil Miley Untuk makan malam bersama Meskipun harus diawali dengan reslet tinggahunya yang nyangkut Malam itu nampaknya semua berubah strategi Stik yang tidak jadi disantap Hingga kedua pria itu justru berkompetisi masak di dapur Dengan bahan yang ada di rumah Miko Sugono yang memang seorang pakar Tentu tidak mengalami kesulitan Berbeda dengan Miko yang tidak pernah memasak sama sekali Kompetisi masak sudah selesai Waktunya Sugono dan Miko menyajikan makanan Untuk makan malam ini Sajian Sugono yang seorang kritikus makanan Tentunya nampak lebih menggiurkan Daripada sajian Miko Ya namanya juga memalas-malasin mantan Tisa yang duduk di sebelah Sugono Memuji masakan Sugono yang tampak cantik dan lezat Tidak mau kalah Gadis yang duduk di samping Miko Memuji masakan Miko yang tampak Yang tampak seperti wajah tersenyum Begitu lucu Iya kayaknya Nampaknya kecemburan Tisa tidak main-main Saat mendengar pasakan diet Miko Mulai memuji masakan sang pujian hati Sontak saja Ia menendangkan kakinya yang mengisyaratkan Agar jangan macam-macam dengan Miko Suasana yang mulai memanas Sekarang Tisa terus memuji masakan Sugono Ditambah Miko yang tidak bisa mengontrol emosi Terbawa arus amarah Hingga mengacak-acak masakan Sugono Dan hal itu menjadikan mereka terlibat penengkaran Tak disangkanya Teman Miko yang ingin melerai Justru menyeramkan suasana Dengan tanpa sengaja Di saat sedang membenarkan baju tamunya itu Ponsel Tisha berdaring Ternyata telepon itu dari Pak Song Yang menyatakan akan membantu Pembuatan album Miko Mendengar hal itu Sepasang artis dan manajer ini Berpelukan Untuk merayakan kabar gembira itu Kabar ikatan kerjasama Yang terjalin antara Song Ming dan Miko Cepat beredar di sosial media Pada hari itu Mei pun mengetahui kabar tersebut Kejutan untuk Mei Tidak hanya sampai disitu Masih di hari yang sama Sebuah telepon misterius Yang berujung pertemuan Di sebuah restoran Membuatnya terkejut Karena Max tertangkap aparasi Sedang berkencan saat itu Mei yang nama baik Max rusak Berusaha berunding dengan berita yang lebih besar Di tengah perbincangan keduanya Pesawat mengalami turbulensi Yang mengakibatkan pesawat berguncang kencang Mereka pun nampak khawatir Mendapat instruksi akan ada Pendaratan darurat Secara spontan sambil menggenggam tangan Tisha Miko mengatakan Bahwa dia Mencintai Tisha Pesawat pun gak jadi turbulensi Dan segera mendarat di bandara tujuan mereka Sesampainya di hotel Miko yang berusaha mendekati Tisha Mendapat respon penolakan Tisha rupanya khawatir Jika hubungan mereka kelak Akan merusak karir Miko sebagai artis Namanya juga Cinta Lagi jatuh cinta ibarat kata Membangun seribu cantik dalam semalam pun Aku lakukan demi Dewiku Batin Miko Jika karirnya kali ini hancur Maka ia bisa mencari pekerjaan lain Sebagai karir barunya Tisha dan Miko yang hampir aduk penalti Di kamar hotel rupanya tidak sadar Jika ada Papa Rachi yang sedang menguntit Karena tidak menutup jendela Adegan berumah serahan itu Dapat terlihat dari gedung seberang Miko yang menghadiri penghargaan bergengsi Nampak gugup Namun ada Tisha yang berusaha menenangkannya Ia mengatakan jangan sampai salah menyebutkan nama Karena dapat berakibat fatal Berkat bantuan Tisha yang memiliki daya ingat kuat Miko terlihat dapat berbaur dengan semua tamu undangan Saat sedang berbincang dengan Tisha Tak disangka Miley yang terlihat selalu Mau menempel kayak perangkuk itu Datang untuk mengejutkan Miko Namun sudah tahu situasi mulai canggung Ia pun menyuruh rekannya itu Untuk menemui Bosley Selesai menghadapi gunung es yang satu Terbitlah gunung es yang lain Yaitu Max Namun karena sudah terbiasa Miko nampak tidak mempedulikan kedatangannya Datang keperhelatan yang dipenuhi oleh undangan orang penting Nampaknya membuat Miko dan Tisha berhati-hati dalam bertindak Termasuk penyapa Bahkan mereka menggunakan cara berdansa untuk penyapa Agar antara satu dan lainnya Tidak merasa dinomor duakan Tisha dan Miko yang kembali menjalani hubungan dengan diam-diam Kini mengisi hari-hari mereka dengan penuh kemesraan Lalu saja merasakan manisnya hubungannya 5 tahun kandas Nampak sejoli itu kembali diguncang Oleh berita yang disiapkan oleh paparazzi Namun nampaknya kali ini mereka terselamatkan Mei yang sudah mengetahui akal bulus paparazzi itu Untuk menghentikan langkahnya dengan memberikan jumlah uang Ia mengatakan Bagaimanapun juga Ia telah lama membesarkan Miko Dan jika ada yang menimpannya Maka ia pun akan turut bersedih Karena sudah menganggap Miko Seperti anaknya sendiri Keesokan paginya Memanggil Tisha Yang mengatakan bahwa artis dan manajemen harus jauh dari kata cinta Kecerobohan yang dilakukan olehnya dapat berakibat buruk bagi Miko Oleh karena itu Tisha dikeluarkan oleh agensi Sebagai manajer Miko Mendengar hal itu Tisha tidak membela diri Dan bergegas membereskan barangnya di kantor Lalu mulai Meninggalkan ruangannya secara perlahan Miko yang kala itu menggelar konser mengatakan Bahwa lagu yang akan dibawakannya adalah untuk penggemar pertamanya Yang telah percaya Bahwa musiknya dapat menyentuh hati siapapun Tisha yang mendengar hal itu Justru berlinang air mata Tisha yang berlinang air mata Meneriakan kata cinta untuk Miko Di tengah lautan penggemar Selepas itu ia berpaling dan meninggalkan konser Tisha menuliskan pesan kepada Miko Dengan menuliskannya di kaca menggunakan lipstick Tidak hanya memberikan kesan perpisahan Tisha juga Memberikan lukisannya kepada Miko Perasaan bahagia saat cinta yang sempat kandis dapat bersemi kembali Karir bermusik yang sedang cemerlang Tampak hanyalah kebahagiaan sesaat untuk keduanya Kini dengan perpisahan itu Mereka harus merelakan perasaan bahagia itu tergerus begitu saja Keduanya yang kini tak bersama Hanya mampu membanding foto kenangan mereka berdua Hanya dapat saling merindukan Rasa rindu yang dirasakan oleh Miko Ia abadikan dalam lagunya Yang ia tulus dengan pina pemberian Tian Lagu itu berjudul Missing You Tisha yang melihat poster Miko berada dekat rumahnya Tampak bersedih Pada saat wawancara media Secara jujur Miko mengatakan Bahwa album itu ditujukan kepada Seseorang yang ia rindukan Melihat siaran itu Tisha hanya mampu mandi Miko Dan bersedih dibalik layar kaca Di sebuah acara gala para artis Para hadirin datang buat pasangan masing-masing Di saat yang lain menghadiri red carpet dengan pasangannya Miko hanya berjalan sendiri Di kerumunan para fans Nampak Tisha hadir dalam acara itu Acara penghargaan telah dimulai Dan penghargaan musik itu diberikan kepada Miko Tisha yang mendengar hal itu Ikut tersenyum dan bertepuk tangan Pak Song dan Mei juga memberikan selamat Atas penghargaan yang telah diraihnya Miko yang sedang berdiri di atas panggung Mengucapkan terima kasih kepada produser Dan perusahaan yang telah mengorbitkannya Dan di akhir pidatonya Ia mengatakan Bahwa penghargaan yang ia capai Adalah untuk kebahagiaan seseorang Miko yang kini tidak mau kehilangan lagi sang pujaan Mengatakan perasaannya di muka umum Bahwa ia mencintai Tisha Ia pun mengatakannya saat ini Dia akan menunggu dimana tempat mereka berjanji dahulu Miko yang masih dalam acara penganugerahan Didukung oleh Mei untuk segera pergi ke tempat itu Seperti yang disampaikan saat menerima penghargaan Miko berlari menemukan kekasihnya itu Di taman tempat mereka membuat janji Tisha yang selalu peduli dengan karir Miko Justru mengomel Jika aksinya itu Akan membuat penggemar kecewa Namun Miko tidak peduli dengan hal itu Ia menyerahkan Tisha Untuk tidak perlu berpikir terlalu banyak Karena kini Ia bukan lagi agennya Miko yang menggunakan gelang Tisha Kembali menggunakan gelang itu ke tangan Tisha Miko dan Tisha yang sempat berusaha lama Dan saling merindukan Akhirnya kembali bersatu Dan saling Mengungkapkan cinta mereka Masing-masing Usaha tak akan pernah mengenati hasil Bermimpi itu gratis Namun banyak yang takut untuk bermimpi Sebuah mimpi besar Tentu saja butuh orang yang besar Seseorang yang selalu ada di setiap Hembusan badai yang menerpa Itulah kenapa Selalu ada wanita hebat di belakang sebuah kesuksesan Tujuan yang besar Selalu beriringan dengan badai yang besar Begitulah kodrat manusia untuk melangkah Karena itulah esensi dari menghargai berkah Terima kasih sudah mendukung sebatin sampai hari ini Saya Gogonda Segenap tim pusatnya Tapi Glory mengucapkan banyak puji syukur Karena semua yang selalu mendukung kami sampai hari ini Selamat menikmati liburan Taruh dulu masalahmu dalam pencakir kopi Sambil Sebatin aja dulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!